Halo semua, balik lagi bersama saya dengan Ridwan Gibran Sudah lama sekali saya tidak upload lagi konten-konten di channel ini ya Karena saya sedang mengembangkan aplikasi post yang saya buat sendiri Dan mudah-mudahan itu akan segera dirilis dan bisa kalian pakai gitu ya Nah masih seputar aplikasi Aronium Saya akan coba menjawab satu pertanyaan yang menarik ya Yang diajukan oleh teman kita nih Pertanyaannya itu datang dari BroLukidwi Dia itu berkomentar Aronium Light kenapa terbaca virus Trojan Nah jadi saya juga baru memeriksanya kembali ya Jadi pertama kali saya itu menggunakan aplikasi Aronium Sebetulnya itu saya sudah memeriksanya melalui virus total ya Bahwa aplikasi tersebut sebenarnya aman Tidak terdeteksi virus sama sekali Nah Aronium Light ini ketika kita memeriksanya menggunakan virus total Dengan cara drag and drop seperti ini Dia akan terdeteksi virus Trojan Nah bisa kalian lihat disini Trojan Malware Kemudian W32 AI Detect Malware Kemudian Malisius Trojan Malware Ini kan agak sedikit berbahaya ya Tetapi poin utama yang kita lihat itu sebenarnya ada di skor ini Ya di skor ini itu kan 3 ini itu kecil banget 3 bro Kita juga bisa melihat disini vendor yang memeriksa bahwa file ini itu terdeteksi ada virus Jadi vendornya itu dia BKAV Pro Kemudian Maxcure dan juga Sinet Tetapi vendor-vendor besar ya sebentar saya gedein dulu biar jelas ya Tetapi vendor-vendor besar seperti Avas, Avira, Bitfender, ClamFP Bahkan disini ada AssetNode32 Kemudian ada dari Malwarebyte, McFP, Panda dan lain sebagainya Bisa kita lihat ya vendor-vendor besar itu tidak terdeteksi adanya virus Sedangkan oleh 3 vendor ini itu dia terdeteksi virus Jadi intinya selama kita mendownload file tersebut melalui website resmi dari Aronium Bisa dipastikan bahwa file tersebut aman Kita lihat lagi di bagian details Nah sebenarnya mungkin saja signature verification dari aplikasi Aronium ini itu memang tidak diisi ya Jadi signature verification ini itu semacam tanda tangan digital Yang dibuat oleh si pembuat aplikasi Aronium itu sendiri Meskipun memang kebanyakan aplikasi-aplikasi yang besar yang sudah beredar di pasaran pun Bagian signature verification ini dia tidak diisi ya Atau aplikasi tersebut tidak ditanda tangani secara digital Tetapi di bagian file versionnya dia itu dilihat nih bahwa produknya itu Aronium Lite Deskripsinya Aronium Lite Setup File versionnya, komponennya apa aja Kemudian target mesinnya apa dan lain sebagainya Kemudian di bagian relation bahwa memang disini detectionnya itu ada tulisan warna merah nih 1 per 89 IPnya ini Jadi disini tuh yang terdeteksi justru IP semua gitu ya Nah kenapa demikian? Karena bisa saja kenapa terdeteksi adanya virus ini ya 3 virus ini mungkin itu dikarenakan si ketiga vendor tersebut melihat bahwa ada salah satu koneksi terhadap IP ini yang mungkin mencurigakan Sebenarnya ini bukan mencurigakan juga karena kan setiap antivirus itu dia memiliki yang namanya false positive Atau satu kondisi dimana ketika antivirus itu sebenarnya salah dalam mendeteksi sebuah file File yang sebenarnya bukan virus gitu ya Tetapi dianggap sebagai virus Kenapa demikian? Karena bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi Aronium ini Mungkin saja dia menyisipkan sebuah direct link khusus gitu ya Bisa kita lihat sebenarnya ketika kita itu menggunakan aplikasi Aronium itu kan biasanya suka ada notifikasi bahwa aplikasi Aronium sudah ada update terbaru gitu kan Nah pada saat kita menekan tombol update itu kan dia secara otomatis kan akan mendownload aplikasinya secara langsung gitu ya di komputer kita Nah itulah yang digunakan oleh IP ini Jadi IP ini itu sebenarnya untuk mendownload file untuk mengirimkan notifikasi ke komputer kita gitu ya Bahwa eh ada update terbaru nih dari aplikasi Aronium versi sekian Jadi ketika kita tekan tombol update di aplikasi Aronium terus dia secara otomatis akan mengupdate nya Nah itu sebenarnya seperti bentuk komunikasi antara komputer yang kita miliki dengan server yang dimiliki oleh aplikasi Aronium Nah mungkin saja si tiga vendor tersebut perilaku seperti itu wah itu bisa aja virus gitu kan Tetapi kalau misalnya kita benar-benar ketakutan gitu ya Oleh ketiga vendor ini yang mendeteksi adanya virus Silahkan kalian pakai aja firewall app blocker Terus silahkan kalian klik yang download firewall app blocker ya di sourdum.org Nah nanti dia itu secara otomatis akan mendownload si firewall app blocker nya Nah seperti ini ya Oke cara menggunakan firewall app blocker nya itu cukup simple sekali sebenarnya Nah jadi si firewall app blocker ini kan dia didownload dalam bentuk zip jadi di unzip dulu dia di sorry zip extract setelah di extract silahkan kalian pindahkan saja file folder ini gede misalnya atau dimanapun itu silahkan kalian simpan kalau misalnya kalian menggunakan Windows 7 yang 64 bit silahkan kalian pakai yang fab x64 atau Windows 10 yang 64 bit Windows 11 yang 64 bit kalian bisa pakai yang fab x64 xc tinggal klik kanan run as administrator aja ya kalau pertama kali kalian menggunakan firewall app blocker x64 ini kalian akan menemukan halaman yang kosong seperti ini Nah caranya silahkan kalian klik file aja kemudian add folder and content terus silahkan kalian arahkan tempat dimana kalian itu menginstall aplikasi Aronium nya Nah biasanya dia itu ada di disk C terus di program file Nah disini ada Aronium klik saja folder Aronium nya lalu tekan OK sep udah selesai kalau misalnya udah seperti ini ya udah tinggal close aja terus silahkan kalian pakai nah dampaknya ketika kalian menggunakan firewall app blocker itu nantinya kalian tidak akan menerima pemberitahuan adanya update dari Aronium nah kira-kira seperti itu ya itu untuk bentuk penjelasan dari si kenapa aplikasi Aronium terdeteksi sebuah virus trojan gitu ya nah mungkin ini adalah jawabannya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa kalian pahami gitu ya intinya selama kalian itu mendownload aplikasi Aronium melalui website resminya bisa dipastikan bahwa aplikasi tersebut benar-benar aman 1000% aman gitu ya meskipun disini terdeteksi adanya virus berkipun ya skornya tiga ya kecil nah kira-kira seperti itu aja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik sorry juga kalau misalnya penjelasan yang saya sampaikan itu mungkin agak sedikit blepotan ya sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya bersama saya Ridwan Gibran sekian dari saya see you selamat menikmati 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 Terima kasih.